Sementara itu pemirsa di Padang, Sumatera Barat, seorang pemuda nekat membakar rumah orang tuanya karena kalah judi. Akibatnya perbuatan pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Kobaran api dengan cepat menjalar dan meluduskan 4 unit bangunan rumah semi-permanen di Jalan Durian, Ratus, Kota Padang. Sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, tim opsional dari Polsek Nenggalo menangkap pemuda bernama Heru yang merupakan anak dari salah satu pemilik rumah. Heru diduga membakar rumah orang tuanya dengan sengaja. Dima Polsek Nenggalo, pemuda pengangguran berusia 26 tahun ini, mengakui semua perbuatannya. Ia sengaja membakar kain selimut di dalam kamar dan kemudian pergi ke warung. Motifnya, kesal karena tak diberi uang usai kalah berjudi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 187 ayat 1 KUHP Pidana, pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Seperti apa perkembangan penyelidikan dari kasus ini, Pak? Jadi saat ini kita sudah memeriksa beberapa orang saksi maupun pelapor. Untuk saat ini menunggu dari melengkapi berkas, setelah itu kita akan menyerahkan kebijaksaan. Baik, sebenarnya seperti apa sih, Pak, kronologi dari kejadian ini, Pak? Jadi dari keterangan saksi maupun dari tersangka, awalnya tersangka ini ada saksi mendengar ada ribut-ribut di rumah sebelah. Rumah sebelah itu kebetulan saksi pelapor ini adalah mengontrak di rumah tersebut. Jadi dengar ribut-ribut orang tua dengan anak, setelah itu terperama muncul api besar. Demikian, Pak. Baik, apakah betul ini dikarena pelaku marah dengan orang tuanya, Pak? Ya, menurut keterangan dari pelaku sendiri memang pada malam itu pelaku meminta uang 150 ribu, namun yang dikasih oleh orang tuanya cuma 50 ribu. Jangan kesal, korban langsung kebetulan kamar korban ini berdampingan dengan dapur. Korban langsung mengambil selimutnya dan dibakar menggunakan kompor gas, lalu ditaruh di dalam kamar. Kemudian pelaku langsung pergi ke warung menemui teman-temannya. Demikian, Pak. Baik, ada rasa penyesalan dari pelaku telah melakukan ini, Pak? Saat ini kalau kita tanya memang ada penyesalan. Karena keluarga mereka saat ini tinggal menumpang di rumah saudara orang tuanya. Baik, atas perbuatannya, pelaku ini disanggakan pasal apa, Pak? Kita terapkan pasal 187, ayat 1 dan 2, ancamannya maksimal 12 tahun. Demikian, Pak. 12 tahun penjara. Nah, apakah memang si pelaku ini ada track record selama ini temperamental atau ada hal-hal yang mungkin negatif begitu di lingkungan keluarga, Pak? Kalau kita dengar dari tetangga-tetangga, memang pelaku ini ada melakukan hal seperti itu, namun ketahuan langsung dipandangkan apinya. Pernah juga melakukan itu. Tapi yang saat ini tidak ketahu, makanya sudah besar apinya baru ketahuan. Baik, berarti tidak ada indikasi gangguan kejiwaan juga, Pak, ya, dari pelaku? Sampai saat sekarang tidak ada, Pak. Baik, terima kasih AKP Sos Media, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore.